Nah, bagi sahabat ofisial yang mungkin hobi atau suka menonton debat atau mungkin Anda hadir langsung di situ sebagai audiens semoga video ini bisa sedikit mengurangi kegemaran tersebut ya sahabat ofisial karena tanpa kita sadari kita sudah ikut menanggung dosa orang lain contohnya seperti yang terjadi pada video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial semoga sehat selalu dan diberikan ilmu yang bermanfaat selama kita hidup di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat ofisial, mengapa Rasulullah melarang perdebatan? Tentunya karena hal inilah yang mungkin akan terjadi di mana umat Islam dan Kristen sama-sama saling tidak menghargai kitab suci mereka di mana umat Islam tidak menghargai kitab suci orang Kristen dan sebaliknya sehingga mereka akhirnya saling membalas penistaan dan membalas hujatan sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan ini yang menurut kami sudah sangat melampaui batas sahabat-sahabat sahabat-sahabat ofisial lebih mengerikan dan menyakitkan hanya muslim di Amerika yang bisa bertindak sepecat-pecatnya Saifuddin Ibrahim dia tidak berani menginjak Al-Quran berbeda dengan wanita yang satu ini mungkin motifnya membalas pria yang telah menginjak Bible-nya tadi Pajon, 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 Pajon ini parah Pajon kamu, Pajon orang parah Pajon, coba direkam Pajon parah ini yaitu penghinaan wah parah ini orang telurmu tahu untung kau di USA injak-injak Quranmu eh kita tweet masalah kau jangan segitunya kak ya aku tanya ini kita belum buku jangan diambil yaitu penghinaan wah sama seperti kau membakar bendera merah putih apakah itu tidak penghinaan wah parah ini צם ini pengajaran didalam itu Guy Sopica emi Kau ini benah mati dakil ini benah mati nikah ini benah mati informasi Hihi Sopi he H성이 matanya benah mati tanya hehehe iya Sopi tapi kau gak sopan gak perlu kau injak itu kenapa kau injak apapapapun apapapapun apa salahnya Aman apa salahnya motif namu menginjak itu apa motivasi kau menginjak itu apa ini benah mati ini benah mati kenapa kau harus ini ya Sophie eh Pak Jon tolong Pak Jon ya karena ini benda mati ini cuma sebuah buku wah parah ini Bapak kok parah ini biar kalian ngerti Bang ini ketika kalian tidak ya nggak bisa ngapa-ngapa ini benda mati wah ya itu Nenai teman-teman ini lihat nih antar seorang ini selama di rumah ini tanya pake kaki dia nggak teriak tuh lihat tuh benda mati dia ini benda mati ini Kur'anmu nih ini saya injek-injek kok nggak teriak dia kayak kau emosi Sophie eh kenapa kau marah eh kenapa kau sampai kesurupan yang saya tanya kenapa kalian marah ini kan buruk kenapa kau enggak enggak kenapa kau kesurupan begitu eh eh kenapa kesurupan eh orang yang menginjak kita orang itu kalau enggak itu kesurupan loh nggak ngapa-ngapain Kur'an nggak menggalas ini Kur'anmu iya tapi kau setidaknya menghormati lah iya saya nggak menghormati kita puisi ini kenapa what's your problem iya kau berarti nggak ada etika tau iya kau mati juga ada harganya dijual ini mah ajaran kau begitu maaf saya tanya ini ketika saya injek ini benda mati kenapa saya iya itu benda mati tapi kau dimana nilai etikanya dalam beragama begitu nilai etika kau dalam beragama bagaimana sopih woi direkam dong ini asik ini Kur'anmu ini ya ini Kur'anmu itu di bawah kaki saya nih Kur'anmu itu di bawah telapak kaki saya ini Naujubillah mincali sopih sopih ya atau kau nunggu asap aja kau iya loh saya sudah nunggu asap 6 tahun katanya kalau saya tidak percaya Kur'an ini maka Allahmu akan melintir kepalanya dirahkan ya dirahkan juga akibat dari perilaku wanita ini yang sudah loncat-loncat di atas Al-Quran Naujubillah perlu dicatat ya sahabat ofisial bahwa orang yang senang berdebat akan menimbulkan dosa dan kesesatan mengeraskan hati dan menimbulkan kesombongan intelektual apabila kita tidak mampu mengendalikan diri sendiri kecenderungan orang yang suka berdebat adalah mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya komentar tersebut biasanya berupa jelaan dan kritik yang tidak membangun sama sekali terutama debat liar yang didalamnya ada kata hinaan, cacian, penistaan kepada orang lain atau terhadap agama orang lain bahkan terhadap sesembahan orang lain boleh jadi hari ini banyak yang suka berdebat di dunia nyata apalagi di dunia medsos di jagad raya seperti di youtube misalnya tapi hari esok siapa tahu ternyata dia mendebat anggota tubuhnya sendiri sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah fusilat ayat 21 yang artinya mereka berkata kepada kulit mereka mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami mereka menjawab Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara dan telah menjadikan kami dapat berbicara dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan ayat ini ada di dalam Al-Quran surah fusilat ayat 21 baiklah sahabat ofisial kita tunggu kabar duka dari sopiatul ya yang sudah menistakan islam dengan menginjak-injak dan berloncap-loncap di atas Al-Quran kuranmu itu juga telapak kaki saya nah uji bilang mencari sopii sopii ya atau kau nunggu asap aja kau sopii saya sudah nunggu asap 6 tahun katanya kalau saya tidak percaya Quran ini maka Allahmu akan melintir kembali setelah kan ya itu pengindahan wah parah ini orang telur pun tahu untung kau di USA semoga Allah segera memberikan pernyataan dan balasan bagi perilakunya yang menurut kami sudah di luar batas sesungguhnya peringatan Allah itu nyata dan azab Allah itu pedih Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwa an-ahad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati